Nah disini aku mau jelaskan tentang cara memakai timeline di photoshop Oke Pertama kalo misalnya kamu mau masukkan video Jadi misalnya kan photoshopnya kayak gini kan Jadi aku pake photoshop Aku pake photoshop adobe photoshop cc 2017 Nah disini kamu tinggal drag aja videonya Kamu tinggal drag aja videonya set Kamu drag terus tunggu nanti muncul timeline Kalo misalnya timeline yang ga muncul Kamu tinggal klik window terus ke timeline ini Ya kan Nah aku mau kasih tau Caranya kamu ngegambar per frame di gambar per frame Nah jadi aku ada project breakdown nya ya Set ntar Nih kita pake yang ini Nah ini Kita keluarin dulu yang ini yang awal Nah Jadi disini It's so small Sebenernya ga terlalu tau sih pake photoshop Nah ini jadi gini ya Sistemnya sebenernya kayak scribble aja sih Sistemnya sebenernya kayak scribble aja sih Yang grim art ini Yang grim art yang ini 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 sistemnya sebenernya kayak Udah Udah cepet banget Saking cepetnya ngeditnya lama Beuh Nah Sistemnya tuh kayak scribble kayak gini Nih Jadi kita gambarnya itu per frame Nah Terus caranya ngegambar di timeline nya itu Kamu klik layer Terus video layer Klik new blank video layer New blank video layer Nanti muncul New blank video layer New blank video layer Yato Nah Layer ini gunanya nanti buat Ngegambar Ngegambar Jadi ada 3 nanti Buat gambar Klik alt terus scroll Spasi buat ini Nah Buat ngegambar ini Garis ini Itu layer yang pertama Layar yang pertama Garis Gini 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 Biar gak bingung Nani Ini contohnya ini ya Kita mulai dari garis Dari ini Dari waktu 5.12 ya kan Layar 4 ini adalah Layar yang baru Jadi ini aku matikan dulu Layar 4 ini adalah layar baru Yang kita ambil dari sini Ya kan Dari sini Dari sini New blank video layer Nah Layar 4 kita misalnya kasih Tulis garis Oke Terus bikin lagi Layer Max Apa ya Video layer Video layer Warna 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 kita kasih ke bawah Nah Ini kan ada Warna dan garis Ini abaikan dulu ya Oh iya satu lagi Aku mau kasih tau Kamu jangan New layer nya disini Jangan ya Nih jangan disini ya New layer nya pokoknya Tetap disini ya Di video layer New blank video layer Karena yang layer dari sini Itu beda Jadi kalau misalnya Pakai layer yang ini Misalnya kan Dari sini Ini Dari sini Layar yang ini Kalau kamu ngegambar Misalnya dari ini Set Dia mewakili Satu semuanya Ibarat kayak Adjustment layer Di Premiere Ya kan Tapi Kalau misalnya kamu pakai ini Yang dari layer Terus New blank video layer itu Nah Bedanya ini kan Ada gambar Lambang apa gitu Lambang apa namanya Roll gitu Nah lambang Pokoknya itulah Dia Per frame Misalnya ini Set 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 Ilang Set Ilang Jadi dia per frame Ya kan Tapi kalau pakai dari sini Orang Gak akan bisa Dia gak akan hilang Ibarat kayak Adjustment layer Di Premiere ya kan Buat ngasih efek Gitu Jadi dia ada khusus sendiri Buat Nge-brushnya gitu Jadi lewat sini tadi Layer Video layer New blank video layer Oke Aku listor dasarnya aja Nah Di garis Kamu pilih Brush Terus kasih warna hitam Karena disini aku gak bisa pakai Gak punya pen tablet Jadi agak kurang rapi Jadi aku Tapi aku Pakai mouse jadinya Pakai brush ya Kamu gambar Gambar Nah Kurang lebih kayak gini Terus ini anunya garisnya Satu Dua lah Tiga Sudah ini warnanya Pencet huruf X Buat warna hitam ganti Warnain huruf anunya Kulitnya warnain Kita udah warnain kulitnya Kan ini masih di frame pertama Klik ini Set hilang Bikin lagi Hal yang serupa Ingat garis Pencet huruf ini Eh kebesaran Atur lah Atur Atur Terserah mula Aduh Kebesaran gini Nah Nah misalnya Aduh aku bingung gini Kebesaran apa segala macem Aku lupa ngasih tau Nah Jadi Kamu klik ini Aku pengen tau Ih Frame selanjutnya tuh Sampai dimana tadi garisnya Yang ininya Sampai dimana ya Terus Daripada kamu pakai feeling Kalau pakai feeling Silahan Lebih cepat Cuma Kamu lebih enak pakai ini Terus Klik Enable Onion Skin Apa artinya Onion itu apa Nah terus Nah ini Kelihatan tuh Garis Sebelumnya keliatan Kamu zoom Terus Kamu garis deh Garis Lagi Garis Terus Ini tuh Karena ini di atas Simpan di bambar di bawahnya Kebesaran Ini Set Simpan di bawahnya Nah Gitu terus Sampai Frame Frame selanjutnya Ingat Garis sama warna Jadi warna itu selalu paling bawah Garis itu di atas Kalau misalnya Aduh tercoret Ki Control Z Ya aku pengen Kan set Set Kalau kamu control Z Bekut lagi Lagi Nah cuma satu langkah toh Kamu control All Z Set Nanti dia bakal Ngapus Semuanya Ya toh Nah Terus kalau udah Kamu balikin Set Nah toh Set Jadi nanti Ini Sama satu lagi Ukuran beras yang Beras yang ini Misalnya satu Yes Selanjutnya satu 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 Gitu Ukurannya kan Itu kamu gambar terus Sampai selesai Terserah kamu sampai kapan Sampai mabuk Gapapa Terserah Terus Nah Dasarnya kayak gitu Nah Terus Patok Sama yang ini Aku masih liat ya Yang ini aku gak pake Kalau yang gambar yang kaki ini Aku gak pake ini Gak pake Unable Unable lagi kan Soalnya dia Ya dikit doang Dan dikit aja Sih Dan gampang Jadi Aku cuma gambarnya tuh set Misalnya set Dia melangkah Aku beras gambar Satu-satu dikit Makin banyak Makin banyak Seolah lah kayak Dia tuh nempel gitu Nah toh Set Set Ya kan Kita gambar per frame Ini frame Sebelumnya Next Preforce Set Bikin lagi Set Nah Cuma yang ribetnya disini Nah Kalau yang ini kan Mana tadi Nah ini kan ala-ala scribble Efek gitu kan Kayak Bruno Mars Nah Nah Cuma yang ini yang ribet Ini Jadi aku gambarnya tuh Satu-satu Bikin garisnya Gak rapi kan Tuh Sebenarnya patokannya cuma ini tok Garis-garis ini Tuh Jadi Walaupun gak rapi Walaupun gak rapi Tapi ya Dream artnya dapat Pertama Kamu kalo ngedit ini Kamu harus punya mood Dan niat Udah itu doang sih Kalo kamu udah gak mood Dan niat Lama bos Lama Ya Paham ya istilah Cara mainnya ya Pokoknya ini Enable onion skin Jadi tau Gambar sebelumnya Cuma kan semakin banyak kamu gambar Semakin berantakan kayak gini Makin tumpuk-tumpuk Gitu kan Pokoknya yang gambarnya yang kayak Transparannya berkurang Itu berarti frame sebelumnya Kalo yang udah terang Jelas Berarti itu frame yang sekarang Gitu Dan pastikan Di frame Di layer keberapa Yang kamu Layar yang mana yang kamu bikin Takutnya kalo malah di warna Kalo malah garis Jadinya Pas yang warna ini ribet kan Susah Nah gitu Terus Kalo udah selesai semuanya Kamu balikin dulu Terus Kamu render Cara ngerendernya Kamu klik ini Render video Render video Terus Aku pakenya Adobe 264 Terus Ini ya Adobe Media Indecoder Terus High Quality Kurangnya ya Aku kasih default kayak gini 24 frame ya Terserah Frame ya Frame aku 24 Terus ini Ya Udah selesai Ini Kasih nama apa Terus Foldernya mau save dimana Tau kan Terus render deh Hmm Kalo udah selesai ya udah Tinggal kamu cek videonya Hasilnya nanti Jadi keluar Keluar Mana Tadi dia outputnya di Kalo gak salah di Dimana tadi Sample Folder Disini Nah ini Dia keluar Jadi di gini Set 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 Nah itu Add Oke Karena udah selesai Jadi gini Kalo misalnya kamu Tau Yang lebih mudah lagi Cara prosesnya Gambarnya ini Biar cepet Atau cara coloringnya Atau cara ngegarisnya Gimana Tolong komen di bawah ya Gak tau caranya gimana Biar cepet Soalnya kan aku pakenya manual Set Manual gambar garisnya Terus Warnainnya gitu-gitu Segala macem Ya kan Seperti kamu punya Cara yang lebih cepet Soalnya kan aku belum terlalu paham Soal pake photoshop Nah oke Terus Juga Kalo misalnya Karena ini video tutorial pertama Jadi aku Ya agak Bingung sih Cara ngomongnya Cara ngejelasinnya gimana Semoga kamu paham Oke Komen aja pokoknya Atau gak DM Atau gak kamu nanya-nanya Terserah Nanya-nanya Komentar di bawah Atau DM Instagram Terserah Oke terima kasih ya Terserah 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 Terima kasih telah menonton